Tegak Gustavo Almeida di Laga Arema FC lawan Madura United di Liga 1. Arema FC tak ingin lama-lama merasakan keterpurukan di kompetisi Liga 1, Singo Edan langsung fokus ke pertandingan selanjutnya menghadapi Madura United. Pemain Arema FC, Gustavo Almeida berambisi besar untuk membawa kemenangan bagi tim Singo Edan. Gustavo Almeida mengatakan, kalau banyak mendapatkan pelajaran usai dikalahkan 0-3 oleh PSM Makassar di pekan sebelumnya. Banyak hal positif yang bisa kami ambil dari pertandingan kemarin, berikutnya, kami akan menghadapi Laga Big Match menghadapi Madura United. Kami masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami, dan kami akan lakukan itu di pertandingan berikutnya, ujarnya. Arema FC OTW lepas Icaka Diara, back Portugal polesan Eduardo Almeida bisa jadi opsi. Arema FC bisa saja melirik back asing milik Rans Nusantara FC yang moncer di Liga 1 berkat polesan sang mantan juru taktik, yakni Eduardo Almeida. Rans Nusantara FC kini berada di peringkat ketiga kelasemen sementara Liga 1 2023 berkat tangan dingin Eduardo Almeida dan mengumpulkan 29 poin, sedangkan Arema FC masih berjibaku di papan bawah dengan raihan 13 poin di ranking 16. Di kubu Arema FC yang dilatih oleh Fernando Valente tersebut, Singo Edan disinyalir bakal melakukan perombakan besar yang melibatkan sang back asing asal Mali, yakni Icaka Diara. Demi mendapatkan jasa back asing baru di putaran kedua Liga 1 2023 nanti, Arema FC bisa saja melirik pemain baru Rans Nusantara FC yang digaet oleh Eduardo Almeida, yakni Angelo Meneses dan Kiko. Terbukti, Rans Nusantara FC menjadi satu dari sederet tim Liga 1 2023 dan menjadi klub paling sedikit kebobolan di paruh pertama dengan 15 gol saja berkat kehadiran Angelo Meneses dan Kiko. Angelo Meneses yang berlabel harga pasaran 3,48 miliar di Rans Nusantara FC menurut transfermak tersebut berpotensi ditebus oleh Arema FC yang santer melepas Icaka Diara. Angelo Meneses sendiri tampil sebanyak 16 kali di Rans Nusantara FC dan membukukan 2 gol dan 2 asis bagi skuad asuhan Eduardo Almeida tersebut. Sedangkan Kiko yang relatif lebih murah dari Angelo Meneses, yakni 2,61 miliar dan tentunya juga berpotensi digaet oleh Arema FC di putaran kedua Liga 1 2023 lewat skema tebus pemain. Kiko yang bernama asli Francisco Carneiro tersebut sempat tampil sebanyak 16 kali dan mencetak 1 gol bagi Rans Nusantara FC. Hadirnya Fernando Valente yang juga berasal dari Portugal tersebut tentu bisa menjadi faktor yang mampu menggoda Angelo Meneses maupun Kiko. Menarik untuk dinantikan siapakah yang bakal direkrut oleh Arema FC seiring santernya rumor perombakan jelang putaran kedua Liga 1 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton!